Intro Hai hai artist lovers selamat datang kembali di channel ini Semoga hari-hari kalian luar biasa dan sehat selalu ya Bersama kami akan disuguhkan info terbaru dan teraktual Seputar artis Indonesia dan mancanegara Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Sudah menjadi konsekuensi bagi seseorang yang terkenal akan disertai bermacam tanggapan Ada yang suka dan enggak Hal ini yang terjadi dengan Lesti Di balik kesuksesannya banyak juga yang tidak suka atau biasa kita sebut haters Meskipun cenderung cuek Lesti mengakui ada pernyataan pembencinya atau haters yang membuatnya terngiang-ngiang Mendengar curhatan dari Lesti Penyanyi dangdut ternama Ayu Ting Ting berpesan Terkait sikap orang tua terhadap pernikahan anak mereka Curahan isi hati Lesti itu ditayangkan di Youtube Kiss UTV Selasa 8 September 2020 Awalnya Lesti bercerita tentang caranya menanggapi pro dan kontra terhadap dirinya Pelantun lagu ku lepas dengan ilas itu mengaku tak ambil pusing Tentang orang-orang yang membicarakan tentang dirinya Pokoknya mah kalau yang doain baik dede Mah dikembalikan lagi doanya yang baik juga Ucar Lesti Kalau yang enggak baik mah sudah dikembalikan sama yang punya dede aja Lesti memahami bagaimana setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda Karena setiap orang punya pandangan penilaian masing-masing Ujar Lesti Jadi yaudah sok aja Selama dede gak merugikan mereka Gak ganggu mereka Dan gak minta makan ke mereka Udah sambungnya Ayu Ting Ting kemudian bertanya kepada Lesti Soal pernyataan haters yang paling membekas Perkataan haters apa yang paling parah yang pernah dede terima? Tanya Ayu kepada bintang tamunya Yang bikin kamu kepikiran misalnya Kepada Ayu Lesti jujur mengakui hal yang paling parah adalah saat para haters menyerang orang tuanya Terutama ayahnya Yang bawa orang tua sih kalau dede mah Yang dibilangnya orang tua dede selalu pilih-pilih buat pasangan dede Ungkap Lesti Lesti lalu tegas membantah hal-hal yang dituduhkan kepada orang tuanya oleh para haters Padahal orang tua dede itu sebenarnya gak pernah menentu apa-apa Kepada Lesti Lesti lalu tegas membantah hal-hal yang dituduhkan oleh orang tuanya Terutama ayahnya Kepada Lesti lalu tegas membantah hal-hal yang dituduhkan oleh orang tuanya